Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Tiga warga belat Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau ditangkap saat membawa puluhan kilogram sabu yang dikemas dalam teh Cina dan disimpan dalam tong ikan. Salah seorang istri pelaku histeris saat mengetahui suaminya terlibat dalam sindikat narkoba jaringan internasional. Istri pelaku penyelundupan puluhan kilogram sabu ini histeris. hingga pingsan saat melihat suaminya berinisial SM di giring petugas. Sebelumnya SM bersama dua rekannya, FR dan BH, disergap jajaran Sat Intel Polres Karimun saat melintas di perairan Pulau Buru Karimun pada hari Rabu lalu. Sebanyak 19,77 kilogram sabu dalam 19 kemasan teh Cina berwarna kuning dan hijau berhasil diamankan. Untuk mengelagui petugas, sabu yang diperoleh dari perairan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura ini disimpan dalam tong penyimpanan ikan. Rencananya sabu akan dipasok untuk diedarkan ke wilayah Karimun. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara hingga hukuman maksimal, hukuman mati.